Hai guys selamat datang di channel Lady Gunanda marketing sejuk keceputan melalui implement mobil area Jabodetabek teman-teman apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif Oke teman-teman kali ini kita mau buatkan sebuah video tentang momen yang paling tepat saat beli mobil ya Nah di sini ada beberapa momen-momen yang paling tepat beli mobil teman-teman pasti penasaran dong seperti apa videonya simak terus PDD berikut ini jangan lupa di subscribe dulu ya Oke kalau ngomongin momen yang tepat saat beli mobil ya di sini aku saranin ada beberapa ya yang pertama itu di saat akhir tahun atau penghujung tahun biasanya itu promo-promo pun diskon gila-gilaan terus selanjutnya di saat momen pameran gede-gedean seperti gias ataupun IMS tuh momen yang tepat banget tuh kalau teman-teman beli mobil tentunya beli baru ya terus momen yang sangat tepat lagi di saat ingin lebaran ataupun idul fitri kayak saat ini nih ini kan kita tinggal menghitung bulan aja kita ataupun menghitung hari kita udah lebaran teman-teman ya saranku momen yang sangat cepat tepat banget itu belinya di saat ini di awal-awal bulan Maret karena nanti di bulan April kita udah puasa teman-teman ya momennya pas banget kenapa pas banget karena seperti yang kita ketahui teman-teman di bulan Maret ini harga PPNBM 50% itu udah fix diperpanjang ya terus di bulan lebaran ini juga teman-teman bisa beli mobil baru dan ketemu keluarga-keluarga baru dengan menggunakan mobil baru dong ya kan nah saatnya itu tepatnya saat sekarang kenapa saatnya sekarang tepat karena kalau teman-teman beli di awal bulan Maret ini tentu teman-teman kan namanya beli mobil baru ada proses beberapa proses ya pertama proses STNK proses delivery dan lain-lain ya kalau teman-teman belinya sekarang mungkin proses STNK nanti di bulan-bulan Maret ini di awal bulan estimasi jadinya di akhir bulan Maret nanti STNK udah jadi jadi di bulan puasa teman-teman udah standby memakai mobilnya kalaupun teman-teman menemesannya di akhir Maret estimasi jadinya itu STNK teman-teman di pertengahan bulan April nanti ataupun di pertengahan bulan puasa ya jadi momennya pas banget di bulan Maret ini teman-teman beli mobil karena memang PPNBMnya sedikit terpanjang ya dan promo-promonya juga sudah jelas ya promonya jelas diskonya jelas diskonya besar ya Nah di sini Edi mau kasih tahu nih teman-teman untuk promonya sekarang ini ya aku langsung aja kasih tahu ketemu teman-teman dan aku langsung kasih harga net ya untuk promo pada mobil R3 yang Suzuki Sport dan R3 GX ya bukannya itu R3 GL pun aku sebutin pertama kita mulai dulu dari yang tipe tertinggi teman-teman ya untuk yang Suzuki Sport Matic ya Suzuki Sport Matic ini netnya itu teman-teman hanya membayar senilai 245 juta 900 ribu rupiah ya 245 jadi di bawah 250 seperti ketentuan pemerintah mobil yang kena PPNBM itu harus harganya itu di bawah 250 juta dan jelas kalau tadi sport Matic itu 245 juta teman-teman ya kalau tadi sport Matic itu 245 kalau yang sport manual itu 235 ya teman-teman nih yang suka manual yang sukanya yang akselerasi atau suka ngebut pakai yang manual itu harganya 235 juta 600 ribu rupiah itu untuk harganetnya ya sekarang kita berlanjut ke yang GX nih yang GX mulai yang Matic dulu ya harga itu mirip-mirip dengan sport manual karena dia ini harganya 235 juta 400 ribu rupiah ya R3 sport GX automatic untuk R3 sport GX Matic lagi R3 GX automatic ya untuk yang R3 GX manual itu harganya 225 juta rata-rata ya antara manual dan Matic itu selisihnya 10 juta nggak tahu kenapa yang Matic ini lebih mahal ya dibanding yang manual karena memang yang Matic ini menurutku memang dari segi kenyamanan dia memberikan yang terbaik ya karena kita saat berkendara pun kita nggak perlu lagi yang namanya nginjek kopling dan mindahin transmisi untuk gigi 1 gigi 2 kalau yang Matic nih kita saat parkir langsung kita pindahin di D aja kita tinggal gas aja kalau ada sesuatu di depan tinggal kita rem ya gitu nah tadi oke tadi yang GX sudah sekarang kita berlanjut ke yang tipe GL harganetnya disini untuk yang GL Matic kita mulai yang Matic dulu ya itu 221.400.000 rupiah rasaku ini harganya murah banget sih kalau temen-temen kredit DP nya sih ini pasti murah banget terus kalau yang R3 GL manual itu 211.500.000 rupiah ya yang GA 200 juta lah 211.900.000 rupiah ya anggap aja 200 juta lah kalau temen-temen ngambil yang GA harga 200 jutaan dapat yang tipe GA kalau yang GL manual itu 211 juta ya kalau temen-temen belinya di bulan Maret ini ya ada beberapa proses-proses yang temen-temen lewati kalau temen-temen beli cash itu yang pertama temen-temen kasih dulu tanda jadi terus berikan persyaratannya seperti KTP kalau pembelian secara cash itu persyaratannya cuma KTP ya KTP dan tanda jadi 5 juta lah ya kalau cash tanda jadi 5 juta terus unitnya kalau misalnya unitnya ready temen-temen selang 2 hari temen-temen langsung beli pelunasan aja kalau misalnya unitnya nggak ready temen-temen masih inden temen-temen harus nunggu dulu unitnya ready ya gimana kita nungguin ready kapan kita tahu pastinya bahasanya ready ya temen-temen tinggal tanya aja nanti ke Edi Mas Edi apa udah ada nomor rangkar mesinnya biar saya pelunasan gitu ya nanti kalau misalnya Edi udah ngasih nomor rangkar mesin ke temen-temen temen-temen langsung pelunasan aja karena itu per hari itu ini sudah ready ya dan itu pun sejak temen-temen pelunasan di situ baru mulai yang namanya proses STNK untuk proses STNK itu rata-rata ya kalau mobil ini kan CKD ya komplit ini di Cikarang ya jadi itu prosesnya rata-rata itu 14 hari kerja ya jadi 3 mingguan sampai satu bulan lah ya tapi rata-rata 3 minggu udah jadi kok STNK nya ya 3 minggu udah jadi STNK nya untuk yang R3 ini terus kalau temen-temen beli secara kredit nih ada beberapa tahap-tahap nih kalau beli secara kredit ini tahapnya agak agak sedikit lama dibanding pembelian secara cash ya karena apa? karena temen-temen nanti kalau pembelian secara kredit pertama temen-temen harus dulu proses yang namanya persetujuan dari pembiayaannya ya misalnya temen-temen mau kredit nih pertama temen-temen booking dulu kalau booking itu minimal 1 juta lah ya minimal 1 juta untuk tanda jadi terus temen-temen memberikan persaratannya seperti KTP, NPWP, kartu keluarga dan syarat-syarat lainnya yang untuk pain itu masih banyak lagi seperti silb gaji kalau karyawan kalau usaha itu seperti SKU dan rekening koran dan bukti kemampingan rumah nah setelah temen-temen ngasih persaratan yang penting dulu nih KTPKK dulu aja ya KTPKK NPWP kasih dulu nanti orang leasing akan ngecek yang namanya slik slik itu untuk pengecekan histori pengkreditan temen-temen histori temen-temen pernah kredit apakah kredit temen-temen itu lancar atau enggak kalau misalnya temen-temen kreditnya lancar berarti cek siliknya lolos ya tapi kalau misalnya temen-temen kurang lancar biasanya ada yang namanya call 1, call 2, call 3 dan itu call 1 sampai call 3 kita masih bisa bantu tapi kalau udah yang parah banget tuh call 4 dan call 5 itu biasanya disarankan menggunakan pakai yang DP yang lumayan besar sampai dengan 30 sampai dengan 40% ya nah itu prosesnya biasanya untuk leasing bisa estimasi ku ya rata-rata itu 3 sampai 4 hari udah ada approval dari leasingnya nah setelah ada approval dari leasingnya temen-temen baru bayar DP setelah temen-temen bayar DP per besok harinya itu baru mulai proses STNKnya proses fakturnya pengajuan fakturnya dan proses di samsatnya yang seperti aku bilang tadi itu butuh waktu sekitar 14 hari kerja ataupun 3 mingguan ya nah kalau temen-temen mau bawa mobilnya di saat lebaran tentunya temen-temen memperkirakan dong waktu yang tepat nih kalau misalnya mau lebaran nanti mau aku bawa mobilnya sudah ready semua STNKnya sudah ready plat nomornya sudah ready kapan dong aku prosesnya saatnya itu yang tepat adalah sekarang di awal bulan ini karena proses STNK 3 mingguan temen-temen bisa bayangin kalau temen-temen nanti prosesnya di awal bulan awal bulan April ya dan udah masuk puasa temen-temen akan menunggu di akhir bulan belum tentu nanti di akhir bulan orang samsatnya masih buka ya kalau masih buka ya beti masih rejeki ya kalau udah nggak buka mungkin temen-temen nggak bisa bawa mobilnya untuk lebaran ke rumah keluarga temen-temen jadi saranku temen-temen proseslah mobilnya dari sekarang jangan nunggu lama-lama lagi supaya nanti STNKnya jadi semuanya bisa jalan percuma dong kita proses mobil kalau misalnya kita nggak bisa bawa karena belum ada plat dan STNKnya ya gitu jadi saranku sekaranglah temen-temen proses untuk mobilnya Edi siap kok melayani pembelian mobil temen-temen searea Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi terus Edi juga bisa nyampe ke Kerawang ya terus kalau yang bagian sini Tangerang ke sana bisa sampai Serang buat temen-temen yang ke daerah Bogor bisa juga nyampe ke Sukabumi atau Cianjur juga bisa ya sebelumnya karena memang Edi sudah berpengalaman proses di daerah sana ya oke mungkin itulah dulu temen-temen jadi intinya saranku temen-temen proses dari sekarang aja karena kalau temen-temen mau nunda-nunda temen-temen nanti nggak akan bisa menikmati atau nggak akan bisa mengendarai mobil temen-temen di saat momen lebaran ya karena belum ada STNKnya ya kecuali temen-temen mesen yang namanya plat sementara untuk plat sementara itu kan bayar ya 1 juta setengah daripada temen-temen membayar plat jalan sementara 1 juta setengah rugi mending proses dari sekarang tanpa menunggu lama-lama lagi oke temen-temen itu dulu videonya untuk kali ini terima kasih temen-temen sudah menonton sampai selesai tetap jaga kesehatan ya dan semoga di bulan ini atau bulan tahun ini temen-temen bisa temen-temen bisa mewujudkan impian dari temen-temen memiliki mobil maupun itu Suzuki XL7 atau Suzuki R3 ataupun seperti hatchbacknya Baleno Citycar-nya Ignis dan S-Cross untuk SUV-nya maupun temen-temen seorang pengusaha mobil pickup ya oke temen-temen sampai ketemu di berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih